Selamat datang di kuliah e-learning ITB. Kali ini, kita akan membahas mata kuliah fisika dasar dengan bab Momentum 2. Dalam bab berikut ini, akan kita bahas penerapan konsep impuls dan momentum benda untuk menjelaskan berbagai kejadian atau proses yang kita jumpai sehari-hari. Akan Anda lihat bahwa sesungguhnya besaran fisika impuls dan momentum inilah yang menyatakan sifat dinamika materi. Telah kita bahas sebelumnya bahwa interaksi adalah peristiwa saling pengaruh-mempengaruhi dua materi atau lebih. Lebih umum lagi, interaksi dapat pula terjadi antar tak berhingga materi-materi. Materi-materi yang didefinisikan selama ini berupa benda titik. Artinya, materi yang ukurannya diabaikan. Lebih tegas lagi dapat dinyatakan berbentuk bola yang berjejari sangat kecil. Hampir dapat dikatakan jejarinya nol. Interaksi antar titik-titik satu sama lain ini terjadi pada masing-masing sifat sejenisnya. Telah pula didiskusikan adanya pihak yang ditinjau dan adanya pihak luar yang mengintervensi. Konsep ini membuka peluang pengembangan makna sistem, yaitu ada sistem luar dan ada sistem yang ditinjau. Pengertian sistem yang dimaksud di sini adalah sekumpulan titik-titik materi. Dengan demikian, sistem yang ditinjau atau dibicarakan dapat berupa sekumpulan titik-titik materi. Demikian pula pihak luar yang mengintervensi dapat terdiri dari sekumpulan titik materi. Seluruh materi yang berinteraksi dipandang sebagai suatu kesatuan. Tinjauan sistem yang terdiri dari banyak titik materi membawa konsekuensi pula terhadap penggabungan sifat dan berbagai potensi sifat fisisnya. Dalam kejadian sehari-hari, banyak dijumpai peristiwa yang secara fisika akan lebih mudah dipandang sebagai suatu interaksi dalam suatu sistem. Perhatikanlah beberapa peristiwa berikut ini. 7. Roket yang diluncurkan ke angkasa. Dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang melibatkan lebih dari satu benda. Sebutkanlah secara rinci benda-benda apa saja yang terlibat dalam masing-masing peristiwa di atas. Adakah sistem luar yang berperan dalam setiap peristiwa di atas? Bila ada, manakah sistem luar yang mengintervensi dan sistem mana yang diintervensi tersebut? Suatu peristiwa adalah interaksi yang terjadi dalam urutan perjalanan waktu. Materi-materi yang berinteraksi dalam domain waktu akan dapat dikelompokkan sebagai peristiwa masa lalu, peristiwa saat ini, dan juga perakiraan keadaan masa kemudian. Pengertian ini akan kita terapkan pada peristiwa tumbukan. Kejadian ini sering kita jumpai sehari-hari. Penerapan konsep impuls dan momentum memberikan kemudahan bagi pemahaman peristiwa tumbukan. Agar mudah dipahami, kita tinjau peristiwa tumbukan yang terjadi antar titik materi atau antara bola-bola yang sangat kecil. Peristiwa tumbukan dipandang dalam dua segmen waktu, yaitu segmen waktu sebelum terjadi peristiwa tumbukan dan segmen waktu sesudah peristiwa tumbukan. Dengan demikian, ada dua bagian pembahasan keadaan fisika dalam peristiwa tumbukan. Pertama, tinjauan besaran fisika yang terlibat sebelum peristiwa tumbukan. Dan kedua, tinjauan besaran fisika sesudah peristiwa tumbukan. Selain dari itu, kita gunakan penyederhanaan keadaan atau sering disebut sebagai syarat batas. Yaitu, dalam peristiwa tumbukan ini dianggap tidak ada pengaruh dari luar sistem. Kaedah kekekalan momentum yang menyatakan bahwa total momentum sebelum tumbukan sama dengan total momentum sesudah tumbukan, perumusan matematisnya adalah sebagai berikut. Sebelum peristiwa tumbukan, bola pertama memiliki masa M1 dan kecepatan V1. Artinya, memiliki momentum P1 sama dengan M1 dikalikan dengan V1. Dan bola kedua memiliki masa M2 dan kecepatan V2. Artinya, memiliki momentum P2 sama dengan M2 dikalikan dengan V2. Total momentum sebelum tumbukan adalah P1 ditambah P2 sama dengan M1 V1 ditambah M2 V2. Sesudah tumbukan, kecepatan bola pertama berubah menjadi U1 dan kecepatan bola kedua berubah menjadi U2. Artinya, bola pertama momentumnya menjadi P1 sama dengan M1 dikalikan dengan U1. Dan bola kedua, momentumnya menjadi P2 sama dengan M2 dikalikan dengan U2. Dengan demikian, total momentum sesudah tumbukan adalah P1 ditambah P2 sama dengan M1 U1 ditambah M2 U2. Kaidah dalam peristiwa tumbukan menuntun pada suatu perumusan P1 ditambah P2 sama dengan P1 ditambah P2 atau M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 U1 ditambah M2 U2. Perumusan inilah yang dimaksud dengan sebutan sebagai kaidah kekekalan momentum, sebagaimana disebutkan tadi. Perlu ditegaskan lagi bahwa kaidah kekekalan momentum selalu berlaku pada setiap peristiwa tumbukan.